Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ronja, dan kali ini kita akan main Minecraft lagi Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan survival series episode ke-41 bersama Mas Delu lagi rumah Senggol-senggol Mas Delu ini ya, kenapa harus kayak gitu ya Oke teman-teman, jadi di video kali ini seperti di episode kemarin, kita udah janji kita akan membuat sebuah restoran ramen, dan juga kita akan membuat tempat pemancingan tapi untuk tempat pemancingan mungkin nanti aja, karena itu simpel banget dan itu buat apa ya, mungkin buat AFKVZ, mungkin ya jadi mungkin itu gak terlalu penting tapi bangunan itu adalah janji dari episode-episode sebelumnya sebelum kita mencapai pulau besar itu masih di pulau paradise ya belum saya buat sampai sekarang, parah banget nah yang utama disini aku mau buat restoran ramen dulu ya, karena itu sesuatu yang baru, dan kita juga akan membuat desainnya itu menyerupai rumah-rumah Jepang, karena ramen dari Jepang ya kan, kita juga mau import si safe-nya itu dari pulau mushroom ya teman-teman, oke, biar masakannya enak ya kan let's go, oke mas lo ngangguk-ngangguk mungkin langsung aja kita ke videonya, let's go oke teman-teman, dan ini kalian pasti baru lihat ya ini adalah dermaga kita, jadi lebih besar seperti ini, tapi ini lumayan lah ya seperti di pulau besar itu ya teman-teman, kita buat jadi seperti ini jadi disini aku bisa tambahin hiasan-hiasan barrel, terus aku bikin map lagi ya jadi seperti itu dan sedang terpengkalai, udah udah, udah udah, udah di renovasi ya oke, ini ada tulisan menuju pulau besar, ikutip tunjuknya disana ada tanda-tanda udah lama gak ngedrip ya kenapa harus ngedrip-drip kayak gitu ya, pusing parah banget mas lo ini ya dan di channel juga ada wolfie-wolfie dan kura-kura sepasang sahabat seperti persahabatan bagai kepompong ya separah banget pas lo wah ya ampun oke, dan disini juga ada suatu-suatu yang spesial disini ada siapa ini saya lupa pas kemarin pulang kampung ya siapa namanya ya saya udah janji loh bakal ngasih nama dia tapi lupa lagi namanya siapa ya udah terlalu lama kita ngangguk kesini ya ampun, I'm sorry wolfie-wolfie kemarin itu saya gak dudukin jadi dia berhasil berpetualang mengikuti saya tapi kalau wolfie-wolfie itu masuk ke air dia tuh gak akan teleport lo man, aneh banget ya jadi dia tuh terus berenang terus berenang dan akhirnya dia mencapai daratan akhirnya bisa teleport lagi sampai sini lo man akhirnya ya oke sekarang kamu dudukin aja santui aja ya jangan berpetualang lagi jangan mencari-mencari saya dan sekarang yang kedua disini ini perubahannya seperti ini temen-men di jembatannya aku bikin semacam apa ya rumah-rumahan kayak gini semacam gapura ya gapura seperti ini ya udah seperti itu aja dan sebelum ke pulau masrum mungkin sekarang aku mau tebang dulu pohon-pohon ini dan masih lo udah ngerti ya oke masih lo mantep-mantep karena disini aku mau bikin lahan untuk restoran ramennya ya temen-temen ditancurin aja semuanya karena kita butuh kayu juga terus untuk lahannya juga cukup besar ya temen-temen dan sekarang kita ambil dulu eh udah diambil ya ini dia eye of endernya ya kemarin aku sambil bawa ender pill dan juga peblest road ya karena disini aku langsung bikin eye of ender untuk mencapai apa itu ya portal menuju ender ya temen-temen tapi sebenarnya eye of ender ini fungsinya bukan buat menengarakan menuju portal ender ya temen-temen tapi kita akan mengarahkan menuju mushroom eastland ya ampun itu ke atas mulu woy gak bisa diambil gimana om aku ada endok endok mu luas dulu ya ya ampun gak ada kerjaan woy woy dapet 3 woy hoki banget masukin sama mas masukin masukin seneng banget dapet ayam ya padahal udah banyak ya jadi nanti kita arahnya kesana ya temen-temen awalnya arahnya di pulau besar itu ya temen-temen tinggal lurus aja dan sekarang mungkin agak miring ya kesana oke mungkin sekarang udah malam juga dan kita lanjutkan petualangannya besok ya temen-temen dan disini juga aku udah nebang-nebang untuk membuat restoran ramen ya semoga aja cukup terus disini ada wall-wall yang terpenting adalah white wall ya kita gak akan pake warna merah warna abu muda warna abu tua apalagi warna pink ya cucok banget dan mas jeluh kemana mas jeluh ternyata mas jeluh udah di atas ya ayo tidur mas jeluh tidur lu kita lanjutkan petualangannya besok ya temen-temen oke temen-temen selamat pagi kita lanjutkan kembali dan pertama-tama kita ambil dulu barang-barang yang dibutuhkan ya seperti lid ya untuk membawa si sapi mushroomnya temen-temen terus mas jeluh pake baju mas jeluh cepet-cepet jangan telanjang mulu ya mas jeluh ini gak malu gak apa terus pakanan dan juga eye of endernya ya jangan lupa mungkin untuk kayunya kita simpenin dulu ya temen-temen barangkali disana ada sesuatu yang spesial ya oke udah langsung aja kita ke dermaga dan kita naik perahu dan mas jeluh kemana mas jeluh mas jeluh woy oke eh bentar-bentar di darat dulu di darat dulu di darat dulu ini eye of endernya kemana ya kemarin lupa lagi oke kesini 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 oke cara menentukan arahnya seperti itu aja ya temen-temen cukup simple tapi mudah tersesan mas jeluh dibilangin suruh pake baju ya telanjang lupa kejar anjing lagi kasihan anjingnya berendam dari kemarin disini ya jadi miring temen-temen ini adalah pulau tetangga kita yang terdekat oke mungkin kita tandain apa ya kita tandain dulu ya biar gampang temen-temen eh salah ayo ambil mas jeluh ayo cepet-cepet udah dah udah gak apa-apa ayo cepet-cepet kita lanjutkan ke belum malem oke dapet mas jeluh ya oke nice-nice mas jeluh ayo cepet-cepet kita lanjutkan kita miring ke sebelah sana ya let's go oke dan kita menemukan pulau kedua kita temen-temen oke ini udah deket ya oh delpin menonton jalan kita ya ayo delpin cepet-cepet sini delpin oh itu kelewat mas jeluh nah itu ada tebing-tebing ayo cepet-cepet kesini mas jeluh oke dan itu merah-merah wow dan akhirnya weh mas jeluh akhirnya kita menemukan pulau mas jeluh weh biomobadar temen oke is mas jeluh malah dipukul ya parah banget itu cep kita calon cep calon cep oke halo para jeluh masak weh merah-merah ya oke ini dia dan mungkin ngapain lagi ya disini mungkin ambil ini buat apa juga ya mungkin kita akan ambil tanahnya aja nah ini dia dapet miseliumnya ya mungkin nanti berguna ya temen-temen terus bikin mushroom segede ini ya kan buat apa oke sekarang aku mau merekrut dulu si cepnya temen-temen ya kita bincang-bincang dulu halo 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 pak 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 eh sini weh mukanya ya ampun nah mau jadi safe saya pak oke mau ya mauin aja ayo mas jeluh mas jeluh cepet-cepet eh mungkin kita simpen dulu perahu kita disini ya biar lebih gampang oke kita parkir disini oke pak pas ini pak ayo cepet kamu mau jadi safe safe pertama saya ya mas jeluh ambil sendiri mas jeluh oke satu udah ya domen oke mantep mas jeluh satu lagi ambil satu lagi satu lagi cepet-cepet ke burung malem cari safe yang yang profesional mas jeluh oke udah diwawancara ya mas sama mas jeluh berarti bagus-bagus ini safe-nya ya masukin-masukin masukin oke udah mas jeluh let's go kita bawa kembali menuju pulau paradise ya kekeliatan mukanya akhirnya kamu menjadi warga pulau paradise ya mas jeluh malah ngalangin mukanya si sapi ya ampun ini nyangkut lagi ya ampun mas jeluh awas sih oke temen sekarang kita akan kembali ke pulau paradise let's go ntar kita pakai petunjuk arah dulu ya oke kesana ya domen berarti kita arah sebaliknya ya berarti kesana ya domen oke let's go ayo cepet mas jeluh kesini gimana itu ya oh itu dia akhirnya ketemu sama mercusuar lagi ya domen mercusuar sangat berguna dan banyak monster-monster disana waduh sekarang kita langsung aja tidur dan untuk si sapi ini mungkin kita pindahinnya nanti aja besok aja ya temen biar gak ada monster-monster dulu jadi kita tidur dulu ayo cepet mas jeluh tidur 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 oke temen selamat pagi kita lanjutkan kembali dan sekarang kita akan memindahkan si sapi ya temen temen mungkin kita pindahin dulu disini ya ini masih kosong nih ya ayo kamu udah disediain ini kos-kosan ayo gak perlu bayar ish mas delu parah banget jangan pake pedang nah masuk sini ish mas delu ngapain dah oke anak pertama dari kedua safe yang terkenal ya oke dan sekarang kita mulai membuat restoran ramen ya temen temen sebelum itu kita tinggal simpan-simpan dulu barang-barang yang gak dipakainya ya temen temen oke kita pake kayu-kayuan ya karena sebagian besar pake kayu terus disini juga aku cuma punya barrel 1 ya ampun mas delu ganggu mulu ya ntar saya suruh kerja paling berat ya ya ampun nih mas delu kenapa sih oke langsung aja kita ke pulau yang kedua ya let's go mas delu iya dan kita juga lupa ambil wallnya ya temen temen ya ampun kita ambil wall warna putih yang banyak aja ya temen temen karena kita butuh banyak sebagai ding-dingnya kita kembali kesini temen temen dan yang pertama mungkin aku mau buat dulu jalannya temen temen nah disini aku bikin jalannya seperti ini dulu aja sebagai tandanya gitu lah ya om aku di atas di atas mana cepetin kesini dibantuin mana itu oh itu ngapain ngapain belu nih bos pake air pake air kayak gitu ngikutin dream ya langsung aja kita buat dulu temen dimulai dari sini mungkin ya setiap tempat harus ada crafting table-nya temen temen oke biar gak bolak-balik ya capek pertama dimulai dari sini untuk slab-nya ini kita hancurin lagi dan ini kita buat ke kanan seberapa ya mungkin sebelas kita buatnya ganjil-ganjil ya dua tiga ya ampun mas delu dan satu lagi kita buat spooch log disini oke untuk ke belakangnya kita tambah sembilan mungkin ya gak jauh-jauh dari tiga belas berarti ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan oke kita tambahkan sepuluh seluruh lagi lagi disini temen temen seperti ini dan sekarang kita hubungkan dulu si slab ini ya dengan slab yang ujung sana awas woy awas mau jadiin tumbal proyek mas delu ini kok saya jadiin tumbal proyek loh oke dan satu lagi spooch lognya disini temen temen ya oke dan udah jadi seperti ini temen temen dan sekarang aku mau nambah tinggiin si spooch lognya ini sebanyak tiga blok satu dua tiga ayo mas delu juga ikut mas delu itu ngapain lagi ya akhirnya dibuang terus diliatin ini cepetin cepetin batu itu tuh tuh selanjutnya disini aku buat barrel-barrel di sepanjang si slab ini ya temen temen nah untuk arahnya ke atas seperti ini dan untuk di depan sini mungkin aku mau tambahinnya tiga-tiga aja seperti ini terus di depan sini aku mau bikin semacam tangga dan selanjutnya disini kita tutupi aja alasnya menggunakan lempeng kayu ek ya temen temen nih mas delu cepet mas delu harus kerja mas delu ya daripada diem-diem gak jelas oke dan udah malam kita juga udah selesai membuatnya seperti ini ya temen temen dan ini gelap banget kita tambahin dulu torch oke dan besok mungkin kita lanjutkan kembali sekarang kita tidur dulu dan mas delu kemana mas delu ini ya udah gercep aja kalau udah malam ya langsung tidur oh ini dia mas delu what ngapain itu what durun ya ampun malah ditembak parah banget kejam banget ya bukannya dimasukin kesini sama keluarganya ya mas delu ini parah oke mas delu kita tidur dulu oke selamat pagi kita lanjutkan kembali ayo mas delu semangat pagi kita lanjutkan kembali oke temen temen udah jadi seperti ini setelah selanjutnya kita akan membuat dindingnya kita mau memakai wool ya temen mas delu ayo kita tambahkan wool disini seperti ini kita hubungkan kesini ya mas delu tinggal gini aja mas delu gak perlu naik-naik kayak gitu gini punya cara susah ya buat apa pake cara gampang kalau ada cara susah oke selanjutnya disini aku mau nabahin spruce trapdoor untuk si spruce lognya ini kita buat sekelilingnya seperti ini oke dan udah semuanya tahap selanjutnya kita akan pergi ke atas genteng dan disini kita mulai membuat atapnya ya temen temen ini ini buat apa mas delu ya ampun oh kayak kebakar keliatannya ya oke serasa di neraka ya dukun dukun santet mas delu ini ya dan selanjutnya kita ke sudut sini dan kita tambahkan tangga mengitari pokoknya ya nah dari sini kita mengitari seperti ini lalu kita hubungkan lagi kesini ya temen temen oke let's go oke dan untuk atap pertama udah jadi seperti ini aja ya temen temen tapi selanjutnya disini aku mau nutupin pake papan kayu ek mas delu kemana mas oh itu dia woy cepetin bantuin ini cepet bikin atapnya ini nih woy siya ampun dah mas delu tinggal tutupin aja pake papan kayu ek seperti ini ya easy banget mas delu oke temen 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 Lebih mudah dan untuk bagian depannya Atau bagian luarnya, sisi luarnya Kita tambahkan yang lebih gelap Oke, let's go dimulai dari Sini mungkin ya Disini kita buat bagian paling bawahnya dulu Jadi kan melengkuh seperti itu Jadi kita jaraki 2 blok di sebelah situnya Disini juga sama Kita jaraki 2 blok seperti ini Nah terus di atas sini kita tambahkan 3 lempeng jadi lebih tinggi Dan selanjutnya kita lebih tinggiin lagi Dan kita tambah 1 lagi Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman Nah selanjutnya kita buat juga di sisi yang lainnya Untuk sisi sebelah sini Kita samain aja seperti sisi sebelah sini ya Jadi pertamanya disini Kita buat dulu blok ke bawah Lalu kita buat 2 blok ke pinggir Dan kita buat 1 ke bawah Masa lu jangan dihancurin doi Nah selanjutnya disini kita buat lagi Sama seperti tadi ya teman-teman Disininya kita jaraki 2 blok Dan buat lagi seperti itu ya Ayo cepet Masa lu bisa gak buat seperti itu Salah ya amun Jangan ikutin Udah-udah Diam-diam-diam-diam Oke dan akhirnya kita berhasil membuat seperti ini ya Oke udah jadi untuk atap sisinya ya Oke mantep Mas lu Terus di bawah sini mungkin aku bikin jendela seperti ini aja teman-teman Cukup simple aja ya Kita lubang-lubangnya aja 2 blok Dan untuk kelahan atasnya udah berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cukup lah ya Bentar bentar kita coba dulu Ini Mas Delo ngapain lagi Mas Delo Wah Apa sih gak ada kerjaan Mas Delo ini ya Mas Delo harus ada kerjaan ya Kita coba dulu seperti ini Nah terus disini kan barrelnya Tapi barrelnya 4 lagi dong Pokoknya barrelnya disini Terus disini berarti ada sisa Berarti udah cukup lah ya Jadi gak terlalu kecil Lumayan 3 blok Lebar 3 blok Buat apa ya Buat nyimpen barang mungkin ya Oke dan mungkin Untuk barrelnya ini Cuman ada 4 lagi teman-teman Jadi mungkin semuanya Kita pake wall aja ya teman-teman Karena wall ini masih banyak banget stoknya Tinggiin wallnya cepat Cepat Ya ampun kemana itu ya Woi Umpet disitu keliatan lah Ayo cepet-cepet Jangan main petak umpet mulu Ya ampun Oke jadi disini tuh Konsepnya tuh Aku bikin 2 tingkat Seperti ini ya teman-teman Dan untuk disini Aku tambahin Mungkin biar Apa ya Biar lebih bagus Kita tambahin dulu Pake spruce slab Seperti ini Eh salah Bukan spruce slab Spruce slab door I mean Jaraknya 2 blok Seperti ini ya teman-teman Terus kita tutupin Mas Delo Mas Delo tutupin Nah jadinya seperti ini ya Rumah-rumah Jepang Ada penutup seperti ini Lalu kita lanjutkan lagi tangganya Kita buat aja Mengitari Si dindingnya ini ya teman-teman Mas Delo bikin jendela-jendela Mas Delo Ayo cepet-cepet Hancurin 2 blok-2 blok Jaraknya 1 blok-1 blok Dan untuk atap yang di depan ini Mungkin aku gak akan pake Tangga seperti ini teman-teman Aku mau pake hiasan pagar aja ya Depannya kita buat seperti ini Mas Delo ngapain lagi? Gak jelas Mas Delo ini ya Udah gak ada kerjaan Main-main mulu ya Dan disini seperti biasa Kita tambahkan spruce slab door ya Di bawah-di bawahnya seperti ini Oke mungkin untuk badannya seperti ini ya Kita tinggal membuat atapnya teman-teman ya Seperti biasa kita akan membuatnya seperti ini dulu ya Oke let's go Kita naik ke atas Nah seperti biasa kita akan membuat dulu tangga mengitari si bangunan ini ya Oke dan mungkin seperti ini dulu aja Mungkin sekarang udah hampir malam Ya udah maghrib Jadi mungkin kita lanjutkannya besok aja ya teman-teman Biar langsung sekalian di timelapse ya Biar terlihat sinematik juga ya teman-teman Oke mantep let's go Kita pulang dulu dan kita tidur Sampai jumpa Oke teman-teman dan kita udah jadi seperti ini ya Jadinya tadi itu ada kesalahan teman-teman Untuk yang bangunan yang paling atas ini Tadi itu bangunan yang paling atas itu tingginya 4 teman-teman Terlalu tinggi ya Sedangkan yang bawah tingginya 3 Jadi gak serah sih teman-teman menurut saya Jadi aku ansurin dulu atapnya Mumpung masih belum semuanya ya Untung banget teman-teman ya Dan akhirnya bisa jadi seperti ini teman-teman ya Oke dan sekarang mungkin aku mau buat lampu-lampuan seperti itu ya Dan pagarnya oke masih ada 38 ya Jadi aku mau bikinnya menggantung seperti itu teman-teman Pakai pagar dulu Nah kita buat aja disini Aduh udah malem lagi cepat-cepat Ya ampun Oh my god Kenapa harus Ya ampun Sejak kapan ada creeper tadi gak liat saya Ah Udah gak semangat lagi hari ini Mana dirinya berarti kita harus renovasi dulu bulau nya Ya ampun Creeper sialan Oke teman-teman selamat pagi Kita lanjutkan kembali ya teman-teman Oke sekarang kita tinggal membuat lampu-lampuannya Pokoknya dekorasi-dekorasi semacamnya ya Seperti itu Nah kita buat satu pagar seperti ini Dan dikasih lantern Oke jadinya seperti ini teman-teman Dan disini juga aku menambahin pintu jebakan lagi teman-teman Oke dan akhirnya lampu untuk di bagian bawah Udah selesai Udah jadi Selanjutnya kita ke atas Nah untuk kayu seperti sini Gak usah pakai pintu jebakan kayu cemara Kita tinggal membuat lampunya aja ya teman-teman Oke dan selanjutnya Aku butuh pintu jebakan lebih ya teman-teman Kita buat seperti ini Terus disini juga Terus di atas sini juga kita buat seperti ini Jadi disini untuk mengantungkan si bannernya ya teman-teman Biasanya restoran Jepang itu ditutupinnya pakai tirai-tirai Seperti itu yang saya lihat Dan selanjutnya kita akan membuat interiornya teman-teman Mungkin kita akan buatnya gimana ya Dan disini aku sekarang mau pakai spruce lab ya teman-teman Kita jarakinya 2 blok aja Untuk si sapi itu Dan kita pikirkan juga untuk si kursinya ya Kita buat kursinya kan 3 disini Lalu di depan sini mungkin aku menambahin pintu jebakan Jadi mejanya bisa dibuka tutup ya Oke Kalau lagi nggak ada pembeli atau mau tutup Kalian tutupin Dan kalau ada pembeli kalian bisa buka aja Buat apa coba ya Selanjutnya disini aku mau buat penyangga seperti ini Lalu disini aku mau buat kursi-kursi lagi Kursinya cukup simple seperti ini Tapi harusnya seperti ini sih Nah ini jadi kelihatan seperti meja ya Oke mantep Terus jangan lupa dikasih lampu-lampuan disini Terus disini aku mau buat semacam papan promosi ya Lagi ada diskon kayak gitu guys Oke Tapi nggak ada ya Karena lagi nggak ada diskon maksudnya ya Baru grand opening ya teman-teman Masa langsung dikasih diskon ya Tapi nggak apa-apa sih biar menangkik pelanggan ya kan Oke Dan untuk kursinya ini kita tambahkan pintu jebakan juga Oke dan udah jadi seperti ini untuk rumah makannya Kenapa nggak villager aja coba ya Rumah makan Jepang gratis guys Waduh Kapan lagi ada rumah makan Jepang gratis ya kan Cuman ada di Pulau Perdais Oke Tuh kan jadinya keburu malam mas Lalu ini apa sih Kerjanya tidur nungguin malam ya Cepet kesini lihat Waduh Restoran Jepangnya udah jadi mas Lalu Oke mantep Mantep Dan jangan lupa ini dikasih jalan lagi ya Nah disini nanti aku akan bikin dermaga Oke dan untuk jalannya udah jadi seperti ini teman-teman Dan sekarang aku mau nambahin pagar disini teman-teman Nggak mungkin salah ya Bagi daging Malah jualan daging Ini tempat ramen woy Bukan pasar Ya ampun Parah banget Masih Salah-salah woy Oke jadi untuk tengahnya disini Terus disini dan disini Jadi kita nggak nutupin ya Masih ada jalan kesini Oke Dan jadinya seperti ini Tanah ini mengganggu banget ya Ayo cepet lah tumbuh Ayo cepet sini Sapi Masukin dulu masnya satu Oke Ini nih ambil lagi tuh Sana 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 Oke dan aku mau buat banner Dan juga kaca-kaca dulu ya teman-teman Oke masnya lu udah diambil semuanya belum Kok ada anaknya kesini Ini anak siapa woy Eh anak kecil nggak boleh kesini Wah jangan nunggu loh Ini nih Anaknya Oke dan jadinya seperti ini ya teman-teman Oke Anggap aja ini tirei-tirei Oke harusnya disini tuh Ada bendera Jepang kayak gitu ya Yang bulat di tengahnya warna merah Disini juga Mungkin nanti aku bikin dulu Bound meal Terus nyari Bunga warna merah-merah kayak gitu ya Terusnya terakhir disini Aku tambahin Tiga kaca Seperti ini Jadi ini sebagai Apa ya Tempat makanan kayak gitu teman-teman ya Oke Dan sekarang mungkin udah jadi ya Untuk jendelanya Mungkin udah seperti ini aja Bolong-bolong Aku suka seperti ini Jadi ada Angin-angin Spoil-spoil ya kan Angin putih beliung Masuk kesini ya kan Oke mantep Ntar masuk angin juga sih Oke dan Mas Silu Mas Silu kemana Mas Silu Cepet kesini wey Aku traktir bangkal ramen nih Ya ampunnya dibolok semua Kesini ya ampun Ini kenapa lah Ini talinya aku sana Saya traktir Jangan sambil Dengkurok juga makannya Yang bener makannya Yang bener Malah ke kolong meja Gak jelas Sumpah wey Nah oke Ini dia Namanya ramen ya Ramen Akihabara Anjay Itu gak bisa makan Mas Silu Udah kenyang Udah kenyang Ya Oke temen-temen Kesini lagi video Untuk kali ini Semoga kalian suka Dan merasa terhibur Tadi kita sudah Membuat restoran ramen Dan bentuknya Atau desainnya Seperti rumah Jepang Seperti ini ya Dan untuk kekurangan desainnya Ada di bannernya temen-temen Dan disini juga Kita belum membuat Tempat pancing ya temen-temen Mungkin untuk Tempat untuk memancing Itu easy banget ya ya temen-temen Kita cuma membuat rumah biasa Dan ditambah dermaga Seperti itu lho man Itu buat apa juga ya Cuma ditambahin AFK Vising Mungkin ya nanti Mas Lu malah Mantatin dari atas ya Oke lho man Kalau kalian suka Nampingnya Jangan lupa kalian Klik tombol subscribe Dan like-nya Dan jangan lupa untuk Aktif loncengnya Gara dapat notifikasi Kalau ada video baru Kalau kalian punya saran Atau pendapat Untuk membuat video selanjutnya Kalian bisa berkomentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk Share video ini Kepada temen-temen kalian Agar temen-temen kalian Bisa nonton video ini Ya ampun Oke guys Saya Surajing See you and Stay awesome Sampai jumpa